Usia 30 tahun ke atas harus mulai mewaspadai ciri-ciri kolesterol tinggi dan memahami cara menurunkan kadar kolesterol. Kolesterol tinggi perlu diwaspadai karena bisa mengundang penyakit berbahaya seperti strok dan serangan jantung. Oleh karenanya, mengenali ciri-ciri kolesterol tinggi itu penting untuk mengatasi dan mencegah kondisi lebih parah. Kolesterol tinggi dikenal juga sebagai hiperkolesterolemia. Mengutip Very Well Health, ketika Anda mengalami kolesterol tinggi, artinya kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah Anda lebih banyak daripada kolesterol baik, HDL. Menurut Kementerian Kesehatan, kadar kolesterol Anda dikategorikan tinggi jika angkanya mencapai lebih dari 240 mg per DL. Kolesterol tinggi umumnya tidak menimbulkan ciri-ciri khas di awal. Sehingga, ciri-ciri kolesterol tinggi muncul seiring apabila semakin parah. Saat itu, ciri-ciri kolesterol tinggi yang bisa Anda alami meliputi. Mengutip Heal Klein, dokter biasanya akan mengecek apakah Anda mengalami kolesterol tinggi dengan tes yang disebut panel lipid. Sebelum tes dimulali, dokter akan meminta Anda untuk puasa setidaknya selama 12 jam. Setelah itu, dokter akan mengambil sampel darah Anda, lalu dicek ke laboratorium untuk dianalisis. Dianjurkan tes kolesterol dilakukan 4-6 tahun sekali oleh Anda yang telah berusia 20 tahun. Berikut beberapa cara menurunkan kolesterol tinggi dengan mengubah gaya hidup. 1. Mengurangi berat badan Mengurangi berat badan berlebih atau obesitas diperlukan jika ingin mengurangi level kolesterol di dalam tubuh. Menurut WBMD, mengurangi sedikit berat badan bisa menurunkan LDL. 2. Mulai berolahraga Melakukan olahraga secara rutin bisa membuat badan lebih sehat dan membantu dalam meningkatkan level HDL di dalam tubuh. 3. Menghentikan asupan lemak trans Lemak trans adalah lemak jahat yang akan meningkatkan jumlah LDL dan mengurangi jumlah HDL di dalam tubuh. Melansir WBMD, mengonsumsi lemak trans bisa meningkatkan peluang seseorang untuk sakit jantung dan mengalami strok. Terima kasih telah menonton!